Halo semua, balik lagi bersama gue Rafudafu dan kali ini kita balik lagi ke One Piece Fighting Path. Nah, video kali ini tentang event yang ini ya, event yang mirip PGR. Ini dia mirip banget, nanti kalian bisa nge-challenge diri kalian buat naikin, apa ya, bisa nge-challenge kalian dengan memberi keuntungan musuhnya buff atau enggak dengan memberikan kita kerugian disini. Nah, ini mirip banget kayak PGR, tapi sebelum itu gue pengen ngomongin yang ini ya. Nah, event yang ini untuk mining dan plunder, kalian harus cepet-cepetan nge-plunder ya. Nah, ini karena udah merah mapnya semua tiba-tiba, yang S. Jadi, ternyata gue kirain ini map untuk gue doang, tapi tiba-tiba di-plunder sama orang lain juga. Jadi, kalian harus cepet-cepetan ya, ini mapnya udah merah semua. Jadi, gue nggak bisa nge-farming si Golden Fruit lagi disini. Dan yang berikutnya adalah, untuk event yang lawan AI, itu sampai besok ya. Jadi, usahakan kalian kelar, karena titelnya jadi permanent yang sebelumnya 30 hari. Dan juga gue belum kelar, ini karena masih stuck di Mihawk. Oke, kemudian kita lanjut ke event yang disini. Nah, disini eventnya kayak PGR, Project Babel. Gue bakal ngejelasin dulu, sebelumnya itu ini ya. Disini sebelumnya gue abis ngetes-ngetes, tapi nanti gue bakal jelasin ini tuh apaan aja sih. Nah, sebelum itu mendingan kita lawan bossnya lagi. Nah, disini gue bakal ngelawan bossnya ya. Nah, untuk bossnya disini ada Morgan, sama siapa itu namanya gue lupa deh. Gue bakal ngejelasin dulu, mereka ini punya buff apaan aja. Jadi, biar kalian nggak asal hit musuh ya disini. Nah, disini tuh dia punya 3 buff ya. Nah, buff warna merah, buff warna kuning, dan buff warna biru. Nah, buff merah ini yang dipunya oleh Morgan. Gue bakal nge-translate ya disini. Nah, Morgan, after defeating, berarti setelah mengalahkan Morgan, semua musuh akan membawa 1 hit kill buff. Jadi, kalau misalkan kalian nge-kill Morgan duluan, semua musuh nanti ini bakalan punya buff 1 hit kill. Jadi, kalau misalkan kita kena pukul sekali, langsung mati. Nah, saran gue mendingan kalian nggak usah kill si Morgannya dulu, sampai yang paling terakhir. Terus, yang kedua itu adalah silu maipo atau nggak maipo yang di tengah. Nah, kalau misalkan kalian nge-kill maipo duluan, semua musuh bakalan ngebawa extreme cooling effect. Will greatly reduce the cooling. Nah, ini kemungkinan ngereduce si skill pulldownnya musuhnya semuanya ya. Kemungkinan bakalan kayak gitu. Dan yang ketiga itu adalah buff warna biru. Nah, ini dipunyai oleh naval artillery-nya. Setelah di-kill, semua musuh bakalan punya 1 hit will stun. Nah, berarti kalau misalkan musuhnya hit kita, mukul kita, kita bakalan nge-stun di sini. Nah, saran gue, kalau misalkan kalian mau kill, kill duluan tuh yang kalau nggak maipo atau nggak yang biru duluan. Itu aja sasaran gue. Terus, yang di sampingnya itu dia punya ini juga ya, punya bug juga ternyata. Kalau misalkan medical soldier di-kill, medical soldier tuh yang paling kiri ya, yang nge-heal. All enemy will carry iron guard, which is free reform control. Nah, ini gue nggak tau ya, ini tuh apaan. Kemungkinan musuhnya nggak bisa kena debuff. Ya, kemungkinan kayak gitu. Jadi nggak bisa kena stun musuhnya kah? Mungkin kayak gitu. Terus, yang kedua adalah Navy Elite Lancer. Ini yang nembak-nembak ya. The bird dead directly inherit all dead effect. Nah, ini gue nggak ngerti di sini tuh apaan. Intinya kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau nge-kill, jangan kill Morgan duluan di sini. Dan yaudah, kita back aja mendingan. Oke. Semoga nggak hilang ya tiketnya. Karena mahal kalau beli tiketnya tuh 30 golden fruit di sini. Nah, di sini gue bakal nge-jelasin si ininya ya. Buff-buff untuk kekurangan si karakter kita. Advantage buat musuh, tapi kekurangan buat kita. Nah, yang... Sebentar, hidung gue gatel. Nah, yang pertama itu adalah... Nah, ini gue bakal ngasih lihat yang pertama. Kalian bisa catat. Kalian bisa screenshot di sini. All partner damage reduce 30%. Jadi, kita... Damagenya kita bakal berkurang 30%. Itu untuk yang level 1 ya. Kalau yang level 3 itu 80%. Nah, itu gede banget. Ini kalian bisa nanti aja dulu. Dan yang selanjutnya... Oh ya, di sini tuh ada 10 debuff ya. Untuk karakter kita. Nah, yang kedua itu ada ini. Increase the life loss of all partner by 2 times when they repaired. Nah, ini... Gue masih... Sebentar. Kok when they repaired sih aneh? Increase life loss by 17... Sebentar nih, translate-nya ngaco nih. Increase life loss by 2 times when all partner are injured. Nah, jadi ini kalau misalkan kita kena injured. Gue rasa sih kayaknya kena pukul ya. Kemungkinan gitu sih. Kalau nggak kena pukul, kalau nggak kena debuff apa gitu. Kayak bleeding menurut gue. Nah, itu bakal ngeran life loss-nya 2 kali di sini. Nah, tapi setelah gue cobain tadi tuh 2 kali ini nggak terlalu kerasa ya. Jadi kalian bisa cobain aja 15 kali. Atau nggak 7,5 kali di sini. Untuk yang reduce damage kalian... Nah, nggak usah dulu dah. Karena kalian butuh damage di sini. Nah, terus yang ketiga itu adalah... The rush time of level become less than 30 detik. Nah, ini kemungkinan... Sebentar. Rush time ya. Total duration. Oh, jadi kemungkinan ini... Apa... Si waktunya... Waktu buat si ngelawan si musuh ini bakal keredus ya gue rasa. Gue rasa sih bakalan kayak gitu. Ya, gue rasa bakalan kayak gitu. Terus yang keempat itu... Normal monster difficulty. Nah, ini gue masih nggak ngerti sih. Normal monster difficulty. Difficult monster... Eh, difficulty. Ini gue masih nggak ngerti sih. Ini kemungkinan musuhnya... Difficultinya naik ya. Jadi, bukan nambah musuhnya di sini. Tapi difficulty musuhnya tuh naik di sini. Jadi, lebih suka evasion. Lebih... Ya, lebih suka... Pokoknya lebih pinter lah. Intinya AI botnya di sini gue rasa. Nah, ini kalian bisa cobain aja di kali 2 sih. Terus kalian di sini kali 1 aja dulu gue rasa. Terus yang ini... Yang berikutnya adalah... Reduce the recovery speed of all partner evasion. Nah, ini berarti si evasionnya itu... Keredus ya recovery speednya. Jadi, kalian yang biasanya cepat buat recovery evasionnya itu berkurang 30% di sini. Yang kedua 60%. Yang ketiga 90%. Nah, yang pertama itu... Tapi ada penjelasannya lagi ya. All partner avoidant times reduce by 1 ya. Dikurangin 1. Jadi, untuk evasionnya... Saya ingat gue total evasion sih di game ini tuh 4. Nah, ini bakalan keredus jadi 1 ya. Jadi, sisanya 3 evasion. Terus, dia bakal naikin si evasionnya di sini. Nah, yang berikutnya itu adalah... Reduce critical strike chance of all partner 30%. Jadi, ini nge-reduce critical chance ya intinya. Ini tadi gue udah cobain. Kalian gak apa-apa kali 3 di sini. Atau level 3 di sini kalian gak apa-apa. Karena gue udah nyobain itu bisa. Terus, di sini berikutnya adalah... All partner anger equation speed reduce 30%. Nah, anger speed itu yang buat profound skill dan ultimate skill ya. Jadi, itu di-reduce. Biar gak terlalu bisa cepet buat nge-pakai si profound skill atau gak ultimate skill di sini. Nah, ini kalian bisa cobain aja dulu ngetes 30% menurut gue. Terus, yang di bawahnya itu adalah reduce movement speed sih kayaknya. Nah, ya bener. Ini reduce movement speed ya. Nah, ini kalian bisa cobain aja ke minus 20% gue rasa sih. Terus, yang di bawahnya juga kayaknya ini nge-reduce cooldown skill kita. Ya, increase the cooldown regular skill for all partner 20%. Jadi, ini increase skill kita ya. Nah, ini yang dari 20% level 1-nya sampai 60% di level 3-nya. Kalian cobain aja dulu di level 1. Terus, yang terakhir itu adalah... Reduce speed of all partner explosive... Speed of all partner explosive energy equation 30%. Nah, ini gue masih gak tau sih. Explosive partner speed? Gue gak ngerti sih ini. Nah, ini gue masih gak ngerti sih. Kita cobain aja level 1. Terus, kita coba... Nah, ini 56 ya. Kita cobain lagi naikin deh. Speed gak usah. Ini kita biarin aja. Ini AI-nya kita naikin, gak apa-apa. Nah, yaudah. Ini 61 ya. Tadi sebetulnya gue udah cobain itu 59. Sekarang 61. Nah, untuk semua settingan di sini, yang merah, kuning, hijau, semua sama ya. Semuanya sama. Intinya cuma sama semua sih. Untuk advantage buat musuhnya. Terus, yang di settingan hard dan extreme-nya itu sama semua. Sama semua. Cuma makin susah aja sih intinya. Oke, mendingan kita cobain ya di sini. Ini level 61. Dan ini CP-nya masih segini ya gue. Ya, yang life loss gue rasa itu naikin damage musuh ya kayaknya. Kemungkinan kayak gitu sih. Tadi gue soalnya level berapa ya? Level 7,5 deh. Ya, level 7,5. Coba ini kita turunin jadi 2. Dan ini tapi jadi 55 ya. Terus kita naikin apalagi mendingan. Movement speed-nya gak apa-apa lah dinaikin. Cooldown skill-nya juga. Ya, gak masalah. Kita naikin. Kita cobain aja sekarang kayak gini. Ya, sebentar. Ya, benar gini. Ya, kemungkinan berarti yang life loss-nya itu bakalan lebih sakit ya karena hit-nya di sini. Wah, ini buff dia nih ya. Kena stun lagi. Boom, geraknya jadi lemot. Oke. Waduh. Waduh. Nice. Waduh. Kita ganti karakter, mendingan. Oh. Oke. Nah, yang Morgan terakhiran aja. Nah, ini intinya gitu ya. Oke. Gue udah punya sesuaiin untuk si level-nya ini. Menurut gue kayak gini aja. Kalian gak perlu ini ya. Yang level 2-nya. Maksud gue yang di kedua ini. Nah, ini mendingan di level 2 aja. Soalnya ini kalau misalkan 15 ini sakit banget ya. Kecuali kalau misalkan kalian jago evasion. Dan juga kalau misalkan si One Piece punya, apa namanya? Punya Matrix. Ya, ini agak susah sih sebetulnya. Kecuali kalau karakter kalian punya AOE yang gede banget. Kayak kuma sih. Jadi menurut gue kalian bisa setting di satu dulu. Terus yang lainnya kemungkinan kalian bisa setting yang tinggi-tinggi sih di sini. Nanti gue bakalan cobain lagi sih. Dan yaudah. Gitu aja untuk sekarang video kali ini. Untuk si event ini. Untuk buff-nya intinya sama semua ya. Beda. Kalau boss-nya nanti gue bakalan ngecek sih. Bedanya apaan. Cuma nanti aja. Karena gue gak punya lagi tiketnya di sini. Dan yaudah. Gitu aja untuk sekarang. Semoga kalian clear semua event-nya. Semoga clear juga. Untuk lawan bot ini. Ini karena susah banget ya. Dan yaudah. Gitu aja untuk sekarang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax